...benar-benar, terpat dikatakan... ...Moy Sulsel mendirikan posko bersama peduli dampak COVID-19. Makassar, selebes magazin blogspot.com, di tengah maraknya pandemi COVID-19. Moys Sulsel mendirikan posko bersama peduli dampak COVID-19, sehingga Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar resmi besok akan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Maka Dewan Pimpinan Wilayah Moys Sulsel bersama Ormas, LSM dan sahabat guru serta relawan pendidikan, hari ini Tamis 23 April 2020 resmi mendirikan posko bersama. Merupakan posko awal di Sekretariat DPW Mooy yang nantinya kita akan buka sesuai kebutuhan. Baik di kota Makassar ataupun daerah lain yang berdampak COVID-19 kami hadir untuk membantu pemerintah untuk mengawasi bansos COVID-19 tepat sasaran atau tidak. Kami juga membantu masyarakat untuk mempermudah mencari informasi masalah bantuan dari pemerintah kata Pak Halim, RT dan RW ketika ada persoalan di wilayahnya terkait dampak pandemi virus Orona. Baik di kota Makassar ataupun daerah lain yang berdampak COVID-19 kami hadir untuk membantu pemerintah untuk mengawasi bansos COVID-19 tepat sasaran atau tidak. Di sini, terus itu yang diberikan kepada masyarakat supaya kami juga batas ini yang kami berikan. Kami tidak mau tumpang gini, jangan sampai terlalu banyak masyarakat karena kita betul-betul salah satu mungkin dari media online Mooy kami. Ini kan asosiasi di dalamnya ada beberapa teman-teman. Mungkin akhirnya juga teman-teman, buat kita penyelamu-penyelamu benar-benar, terpatu dikatakan harus segini, segini, segini. Bisa disampaikan ke kami untuk diteruskan kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan ataupun kesat gas COVID-19. Harapan kami pemerintah dapat membuka akses untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam PSBB ini tidak akan ada masyarakat yang mati karena kelaparan. Ketua-ketua Ormas dan LSM yang bergabung sangat merespon baik kehadiran posko peduli dampak COVID-19. Kami juga membuka pendonasi yang menerima masker, hand sanitizer, sembako dan uang tunai. Yang nantinya kami salurkan pada masyarakat yang betul-betul berdampak pandemi COVID-19. Kami berharap para donatur yang hari ini berlebih bisa ikut berbagi bersama kami guna membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Lanjutnya, Halim berharap semoga kegiatan ini dapat membantu meringankan beban pemerintah dan masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan virus ini. Tetap jaga diri jaga kesehatan dan lindungi keluarga bagi umat Islam yang akan melaksanakan sholat tarwi dan puasa. Mari kita sama-sama ikuti petunjuk pemerintah jika masih memungkinkan melaksanakan ibadah sholat tarwi. Tetap memakai masker dan jaga jarak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.